Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa salli mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumid din subhanakala ilmalana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim Al-Muqaramin yang saya hormati Masya Allah bersyukur Alhamdulillah Allah mempertemukan kembali di bulan Rabi'ul Awal kita bisa bersilat rahim melalui virtual ini moga-moga Allah mempertemukan kita semua bukan saja hari ini di dunia tapi kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyimak dari beberapa paparan di awal bagaimana kejahatan bagaimana barusan dibongkar dan ideologinya maka bagaimana umat sikap umat islam umat islam tadi saya diberi amanah untuk menyampaikan waktunya umat islam untuk meninggalkan sosialisme komunisme kapitalisme asobiaisme dan isme-isme yang lain merujuk pada surat Al-An'am ayat 153 a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa anna hadha sirati mustaqima fatta bi'uhu wa la tatta bi'u subula fatta parraqubikum al-usabi lih dhalikum wassoikum bihi la'allakum tattaqun sudah jelas dan sungguh inilah jalanku kata Allah yang lurus maka ikutilah Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain Yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya Demikianlah dia memerintahkan kepadamu Agar kamu bertakwa Ayat ini menggambarkan bahwa Jauh sebelumnya bahkan Ibn Mas'ud Kalau tidak salah dalam sebuah hadis Menyatakan An Ibn Mas'ud Radiyallahu wa'ala Hatan lana Rasulullah SAW Yauman hatan summa kola Hada sabi lillah Summa hatan hututan ayyamini Wayasar Summa kola Hadihi subulu ala kulli sabili Minha shaitanun Yad'u ilaiha Kalau tidak salah Mohon alafu miliku maaf Kalau salah Jadi dari Ibn Mas'ud bahwa Satu saat Nabi membuat garis serat Dengan lurus Kemudian beliau menyatakan Hada sabi lillah Inilah jalan Allah Jalan agama Allah Summa hatan hututan Kemudian beliau membuat garis lagi Kesebelah kanan, kesebelah kiri Tumma kola Hadihi subulu Inilah jalan-jalan Ide-ide agama-agama Alaku lissabili Ide-ide yang lain Minha shaitanun Jadi jelas Baik sosialisme Kapitalisme Komunisme Adalah Sabil syaitan Jalan setan Yad'u ilaiha Kemudian jalan setan itu Akan mengundang Kalian kepadanya Kalau ikut terjebak Masuk ke sana Patapar rokok Bikum'an sabilih Kalian akan tercerai Beraya akan terpecah belah Itulah yang diwasiatkan Yang diperintahkan oleh Allah La'allakum tat takun Agar kalian Kembali Kepada ketakwaan Dimakna Imtisalul awamira Fajitina bunna walhi Jadi Mengikuti Perintah Allah Dan menjauhi Cegahannya Jadi Saya membaca dalam As-Sobuni disebutkan bahwa Aihadadini al-mustaqir Syiratul lakum Patamas sakubihi Wala tatabi'ul adiyan Al-muhtalif Watturuq Disebutkan Jadi Walah tatabi'ul subuh itu Dinyatakan Jangan mengikuti Agama-agama yang lain Termasuk Atur Artinya Atur Bisa dimanai dengan Isme-isme Mungkin Isme Kebangsaan Isme Apalagi Kalau dikita sebut Ras Dan lain sebagainya Jika kalian mengikuti itu Maka Pasti bakal Bercerai-berai Oleh karena itu Maka Kedua Diperintahkan Dalam syurat Al-A'raf Al-A'raf ayat 3 Bahwa ikutilah Apa yang diturunkan Kepadamu Dari Tuhanmu Dan Janganlah kamu ikuti Selain dari Dia Sebagai pemimpin Sedikit sekali Kamu mengambil pelajaran Dan Yang ketiga Tentu Juga Ujungnya Di Demokrasi Di demokrasi juga Disebutkan Dalam Al-An'am Ayat 116 Jika kalian mengikuti Kebanyakan orang Kesepakatan Kesepakatan Kesepahaman Kesepahaman Di muka bumi Pasti Bakal Menyesatkan Kalian Di jari-jari Al-Qamah Mereka tidak Mengikuti Apa-apa Kecuali hanya Sangka-sangka Dan mereka Hanya bisa Membuat Kebohongan Saya kira Apa yang dipaparkan Oleh Al-Muqaramin Dari awal Sampai Akhir Bagaimana Kesadisannya Mereka Karena Mereka Tadi sudah Digambarkan Oleh Rasul Bahwa Dari Makan sebut Dari jalan itu Maka itulah Yang digambarkan Sekarang di seluruh dunia Merupakan Jalan-jalan Saiton Oleh karena Jalan Saiton Maka Tentu Bariki kita Untuk Istiadah Untuk Memohon ampun Kepada Allah Memohon tolong Kepada Allah Agar Bisa dilindungi Dari Ismu-ismu Yang Hari ini Sedang Berjalan Di negeri kita Bukan saja Hanya Tidak cukup Dengan doa Tentu Kita juga Seperti ini Alhamdulillah Diikhtiarkan Yang kedua Ya tentu Harus ada Langkah-langkah Yang lebih konkret Langkah yang lebih Konkret Tadi Dan kita Sudah nyata Tidak ada Jalan lain Ya Kalau Bisa Kalau memungkinkan Kalau saja Taliban Di Afganistan Bismillah Dengan pertolongan Allah Bisa Mengusir Rusia Bisa mengusir Amerika Kenapa Kita Di Indonesia Tidak Mengusir Para penjajah Itu Termasuk Ide-idenya Kalau Saya Menyampaikan Mungkin Banyak yang Salah Hanya Ingin Mengajak Teman Semua Bahwa Dengan Tugas Waktunya Umat Islam Untuk meninggalkan Sosialisme Komunisme Dan sebagainya Saya kira Itulah yang dimaksud Dengan Akturuk Jadi Jalan-jalan Dan Itu termasuk Turuk Saitan Jalannya Setan Mudah-mudahan Dengan Dengan Silaturahim kita Saling mengingatkan Saling mengisi Saling melengkapi Barangkali Kalau Tadi Dari Al-Makurumi Yang pertama Mungkin Yang hadir Di sini Hanya Beberapa Saja Yang bisa Menyaksikan Mengalami Di tahun 65 Paling tidak Kita bisa Membayangkan Sedikit Walaupun Baru Di kelas 65 Kelas 1 SD Tapi Waktu itu Sudah 8 tahun Sudah ingat Benar Jadi karena itu Mungkin bagaimana Kejahatan-kejahatan Mereka Dan bagaimana Kita menyaksikan Kekerasan mereka Kekejaman mereka Dan bagaimana Perilaku Adu domba Pertama Dilakukan Antara umat Istantung Itu sekarang Sedang berjalan Sedang berjalan Bahkan Masih Masih Ditimpin Dikomandoi Oleh Pemimpin Tertingginya Jadi Meskipun Tidak terang-terangan Tetapi Kita paham Tadi Ustaz Daniel Yang terakhir Menyampaikan Bagaimana Atau Pak Ustaz Dadang Tadi menyampaikan Membongkar Dan Saya kira Suka atau Tidak Bahwa Adu domba Sedang Diperjalankan Oleh Pemimpin Tertingginya Kemudian Yang kedua Pembalikan Fakta Juga Sedang Berjalan Umat Islam Siap-siap Kalau kita Membiarkan Terus Berjalan Bukan Yang Mustahil Satu saat Umat Islam Menjadi Sasaran Sasaran Artinya Dibalikan Fakta Ternyata Umat Islam Itu Bukan Korban Tapi Umat Islam Yang kejang Mungkin Satu saat Adan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum